Selamat pagi, adik-adik, teman-teman semua. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Hari ini kita akan bersama dengan Bu Wenda. Dengan Bu Wenda, materi tentang apa ya Bu Wenda ya hari ini? Kurang terdengar, Bu, suaranya. Itu ya. Oke. Untuk Bu Wenda, sedikit lagi suaranya. Oke. Nah ini materi sudah mulai ya. Jadi tentang keluarga ku ya Bu ya. Alhamdulillah kita bisa bersama lagi. Mudah-mudahan teman-teman, adik-adik semua. Kita mulai dengan materi dari Bu Nur Wenda. Silakan Bu Wenda, kita mulai materinya. Ya Bu Utari, terima kasih untuk waktunya Pak Toto, untuk bantuannya. Terima kasih sekali. Pada kesempatan ini, saya ingin menyapa dulu ya adik-adik sahabat rumah belajar di seluruh Nusantara. Halo, adik-adik sahabat rumah belajar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di sahabat rumah belajar. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tema keluarga ku ya. Saya ingin bertanya dulu, ini dari mana saja ya? Adik-adik semuanya? Ini tidak ada suatu. Dari mana saja ya? Hari ini ibu menyampaikan tema keluarga ya. Sebelumnya ibu mau cerita, mau memperkenalkan. Ibu namanya Ibu Wati ya, biasa dipanggil Ibu Wendah. Ibu Wendah itu mengajar di SLB Trituna Subang. SLB Negeri Trituna Subang. Siapa ya yang tahu Subang ya? Subang itu letaknya, letak geografisnya ada di sebelah utara Bandung. Ibu dekat dengan Bandung, juga dekat dengan Jakarta. Ibu tinggal di Subang, di Jawa Barat ya. Tinggal di dekat Perwakarta, juga dekat Sumedang ya. Kalian sudah pernah ke Subang, ada teater ya. Ada tempat wisata teater. Tapi untuk saat ini, kita tidak bergian, tidak boleh berpergian. Saya at home ya, ada di rumah. Nah, untuk itu maka Ibu mengambil tema keluarga ku ya. Pada saat ini, kita dianjurkan oleh pemerintah. Tetap tinggal di rumah ya. Belajar di rumah, bekerja dari rumah. Kita bersama-sama berkumpul dengan keluarga. Baiklah, adik-adik sahabat yang belajar se-Nusantara. Sebelum meminjak pada materi, ada baiknya? Sebaiknya kita berdoa dulu ya. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan. Dan di dalam menyerap nanti apa yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri di antara Ibu dan mungkin yang selanjutnya. Mari berdoa, dimulai. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan dengan tema kebersamaan dalam keluarga. Pak Toto, maaf slide-nya. Slide berikutnya adalah kebersamaan di dalam keluarga. Subtemanya adalah kita belajar bersamaan di dalam keluarga. Dalam keluarga itu ada siapa saja ya, ada keluarga inti ya, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada juga kalian ya. Kita bersama-sama dalam keluarga, apalagi sekarang dalam musim COVID-19 ini ya, banyak hikmah yang kita ambil dari apa yang Allah berikan ya. Ternyata dengan adanya COVID-19 ini, kita lebih baik. Keluarga adalah harga yang paling berharga bagi kita. Seperti nyanyian yang disampaikan di itu ya, apa, keluarga cemara, pasti ingat. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan yang paling indah adalah keluarga. Jadi, keluarga itu sangat ini ya, sangat memberi support kepada kita, memberikan kebahagiaan bagi kita. Keluarga dapat melindungi kita, seperti anjuran pemerintah, kita itu menjaga imun ya, menjaga imun kita. Kalau satu, protokol untuk menjaga supaya kita tidak terpapar COVID-19 di saat-saat sekarang ini. Itu, maka kebahagiaan keluarga itu sangat diperlukan ya. Dia dapat meningkatkan imun kita ya, dengan senang, dengan bahagia. Kita akan sehat, 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 sehat dan sehat selalu ya. Nah, materi ini sampai keluarga itu dengan tujuan, supaya adik-adik di rumah juga, puluh dengan keluarga, supaya kalian itu menjadi anak-anak yang mempunyai support yang bagus dari orang tua di sekitar kita ya. Nah, setelah kita nanti belajar ini, nanti kalian mengamati beberapa gambar ya, nanti kalian bisa melihat video gitu ya, ibu nanti akan menyampaikan video dari kegiatan kebersamaan di dalam keluarga, keluarga yang sangat operatif ya, keluarga yang sangat support kepada anaknya, yang sangat melindungi anaknya ya, nah nanti kalian juga belajar, nanti di sana bisa belajar bagaimana sih kita menyikapi anjuran pemerintah yang untuk tetap tinggal di rumah, kita menjaga bahagia untuk imun kita, terus menjaga kebersihan diri kita, lingkungan kita, kemudian juga apa sih, namanya kebersamaan dengan keluarga, nanti ibu harapkan setelah itu nanti adik-adik si rumah dapat memahami bahwa kebersamaan dengan keluarga, keluarga adalah harta yang paling berharga bagi kita ya. Nah, baiklah kita untuk selanjutnya, ingin mengajak kalian untuk apa sih yang bisa kita lakukan pada saat kita ada dalam kebersamaan di dalam keluarga ya. Nah, kita coba di slide yang berikutnya ya, ya kan, tadi kan, oh iya ibu belum sampaikan ya, di sini ada ayah, di sini ada ibu, ayah punya peranan yang penting ya, ayah sebagai kepala keluarga, keluarga kan adalah sebuah unit terkecil dari sebuah masyarakat, di mana ada pertalian darah ya, itu di mana keluarga itu dapat melindungi seluruh yang ada di dalam keluarga itu, melindungi anaknya, melindungi istrinya, melindungi adiknya, jadi sebuah keluarga itu harus ada kepala keluarganya, yaitu ayah ya, ayah berperan sebagai kepala keluarga dan itu dan adik-adik sekalian itu tugas sebagai pelajar, yaitu belajar dengan baik dan sekarang belajar di rumah ya, pergunakan waktu kalian ini sekarang kalian bisa belajar dengan melalui apa saja, bisa dengan whatsapp, bisa dengan seperti ini ya, apa, ikon ya, komen, mari kalian semua belajar, kalian dibiasakan untuk berliterasi digital ya, baiklah sekarang perhatikan gambar di bawah ini, di gambar tersebut ada aktivitas di dalam kebersamaan keluarga ya, di situ ada ayah, di situ ada ibu, dan di situ juga ada adik-adik ya, di situ, nah di situ ceritanya nih, kalau kita dalam kebersamaan di keluarga itu, karena kita sekarang sedang stay at home ya, kita semuanya ada di dalam, ada bersama di keluarga, ayah, papi, mami ya, semua bekerja dari rumah ya, kemudian adik-adik sekalian juga belajar di rumah ya, nah, kegiatan bisa dilakukan apa saja ketika kita bersama dengan keluarga, dulu ketika belum ada ini, belum ada wabah covid, kita bisa bersama-sama untuk keluarga, kebersamaan keluarga itu, bisa ke pantai, bisa ke mana saja ya, bisa ke mall, tapi untuk sekarang kita lebih bijaksana di dalam rumah saja ya, kemudian banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan di dalam kebersamaan dan keluarga di rumah saja ya, salah satunya yang ibu contohkan adalah gambar yang ada di dalam slide ya, yang adik-adik bisa lihat, itu ada ibu, ada ayah dengan adik, apa ya yang mereka lakukan ya, oh iya, mereka itu sedang bersama-sama untuk menyiapkan apa ya, sajian karena ternyata adik ya, yang ada di samping itu, ibu sebut saja namanya Giva ya, Giva itu mau berulang tahun ya, Nah, saat itu mereka saling bekerja sama, ibunya membuat sayur, bapaknya menyiapkan buah-buahan, kemudian Giva membantu, ibu sedang memasak sayur sop ya, sayur sop, kemudian menyiapkan buah-buahannya ya, kemudian adiknya membantu ibunya, jadi mereka bersama di dalam satu kegiatan itu, baiklah, untuk slide berikutnya, kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga ya, ibunya, teks sederhana saja ya, untuk kalian lihat, coba kalian perhatikan, ya, Giva bersama ibu memasak di dapur, hari ini, Giva berulang tahun, Giva belajar menyiapkan makanan, ibu menyiapkan sayur sop, ayah menyiapkan buah-buahan, perhatikan ya, teks yang diberikan ya, nanti kalian bisa menjawabnya, Giva bersama ibu memasak di dapur, karena hari ini Giva berulang tahun, Giva belajar menyiapkan makanan, dan ibu menyiapkan sayuran sop, sayur sop ya, dan ayah menyiapkan makanan, oke, kita lihat slide berikutnya ya, siapa yang tahu sop, terdiri dari sayur apa saja ya, nah, ibu mencontohkan di antara ini, ada sayur sop, dan sayur tomat, wortel dan tomat, itu di antaranya ya, kalau sop banyak ya, ada sesuai selera ya, ada yang suka pakai brokoli, ada yang suka pakai kubis, ada yang suka pakai sosis, ada yang suka daging, ada yang suka pakai kacang-kacangan ya, semua itu baik buat imun kita, karena semua sayur-sayuran dan buah-buahan itu, mengandung nutrisi yang sangat baik buat tubuh kita ya, seperti tadi ibu sudah jelaskan di depan, bahwa kita harus menjaga tubuh kita, untuk melawan si mahkota yang berantene ya, mahkota berantene itu siapa? covid-16 itu, karena dia suka melompat-lompat ya, di jarak 1 sampai 2 meter ya, kita menjaganya dengan imun kita ya, kita biar meningkat, tadi salah satunya dengan rasa bahagia, yang memelihara bahagia ya, kemudian, kita juga harus mengkonsumsi asupan-asupan sayuran, tuan-tuan, dan makanan-makanan yang mengandung kesempurnaan dari nutrisi untuk tubuh kita ya, adalah wortel, ada B-O-R-T-L, mungkin ini ya, pototok apa, ini lagi di, di apa, ada tuh, bawahnya wortel itu, ada B-O-R-T-L, wortel, ingat-ingat ya, wortel, B-O-R-T-E-L, wortel, tomat, T-O-M-A-T, tomat, T-O-M-A-T, kenapa sih ya, tomat dengan wortel itu, baik untuk tubuh kita, karena, wortel itu, apa anak-anak, adik-adik, wortel itu, mengandung vitamin, ternyata ya, ada vitamin A, ada vitamin B, B1, B2, B3, ya, kemudian, B6, tapi tidak B29 ya, B29 itu kan, sabun ya, ya, jadi, ada, A, B, dan juga, mengandung vitamin C, ya, juga, wortel ini, juga mengandung banyak serat, yang bagus untuk pencernaan dari, tubuh kita, ya, ya, tubuh, vitamin-vitamin, air mineral yang lain, diantaranya kalsium juga, ya, dan tomat, tomat juga sangat baik sekali, untuk tubuh kita, karena tomat itu, juga mengandung sebagian, ya, itu 28 persen dari kebun-kebun K, apa, asupan vitamin yang, kan, ya, jadi tomat itu mengandung vitamin C, yang baru, jadi, saat-saat sekarang, baik untuk kita, selamat your call, hit, wortel, dan, tomat, di wortel, tulisannya, W, O, R, T, E, L, ya, dan tomat, tulisannya, T, O, M, A, T, ya, oke, kita lanjut, kita lanjut, di slide berikutnya, slide berikutnya, ini sudah pindah ke slide berikutnya ada gambar pisang dan juga jeruk oh iya di ini saya masih masih tampilan ini ya masih tampilan yang slide sebelumnya lupa sebentar Pak oh iya lupa sekarang apa ya buah yang tadi disiapkan oleh ayah diantaranya ada pisang ya pisang dan jeruk pisang misalnya gimana ya pisang p i s pisang pisang p i s a m pisang jeruk j e r jeruk jeruk dan pisang itu juga baik untuk diisi oleh kita ya untuk imun kita juga ya pisang pisang juga mengandung vitamin juga vitamin A juga jeruk juga vitamin T dan berat semacam kalsium dan kalium ya pisang selamat baik kita berikutnya Pak halo Bu Wenda suaranya semakin kecil oh gitu ya Bu ya mungkin saya jauh dari ini dari soundnya ya oke kita lanjutkan lagi ya maaf tadi agak jauh ya sama sekali untuk selanjutnya makanan yang disiapkan oleh Giva tadi itu Giva membantuinya ternyata Giva menyiapkan makanan ikan ya ada daging juga ada nasi ya ikan juga bagus untuk ini ya untuk apa untuk nutrisi yang perlu dikonsumsi oleh kita ya ikan itu tulisannya gimana ya ada I ada K ada A dan ada N ikan ya dan ada daging G A G I M ya daging dan ada nasi N A S I ya Ibu Ibu sengaja mengeja seperti ini karena Ibu sekarang itu sedang mengajar anak tunagrae tunagraksa CP yang dia punya apa sih hambatan di motoriknya ya dia CP kemudian dia apa sih menginikan apa namanya menfungsikan modalitas yang lain dia dengan visual maka saya terbiasa untuk apa sih berhadapan dengan anak agar dia memperhatikan apa yang saya sampaikan ya jadi jadi kembali lagi ya ikan ditusannya I K A N ya daging D A G I N N N A S I nasi ya dan mengandung protein hewani ya daging juga mengandung vitamin hewani juga dan nasi mengandung karbohidrat ya karena kita itu sekarang itu kan membutuhkan imun yang bagus selain vitamin kita juga membutuhkan karbohidrat untuk menambah tenaga kita ya dan apalagi kalau disempurnakan dengan susu ya minum susu jadi 4 sehat 5 sem nah tapi semua itu bisa kita dapat apa kita dapat tidak hanya harus buah-buahan yang mahal atau ya sayuran yang mahal sayuran yang biasa kita tengah juga itu sangat baik susi ya kan juga banyak macam nah biasanya kalau disubang di di daerah ibu ikan emas banyak ikan gelak disana juga di daerah pesisir ada ini ikan bandeng udang dan lain selanjutnya oke kita lanjutkan slide yang berikutnya jadi ya kita sudah belajar bagaimana tulisannya wortel bagaimana tulisannya pisang bagaimana tulisannya jeruk sekarang coba ya kalau wortel yang sebelah mana ya wortel itu kata yang tepat itu ORTL itu ada di nomor tiga ada di nomor tiga ya boleh pak ya di nomor tiga tulisan wortel kemudian jeruk juga ada apa katanya di nomor empat pisang ada di nomor berapa ya pisang ya coba ibu cari ya oh ada di nomor dua nyata pisang P-I-S-M eh P-I-S-A-M ya pisang nah sekarang coba kita jeruk sudah ya sekarang tomat tomat dimana ya tulisannya ya nomor berapa ya oh ibu ketemu nih nomor tujuh ternyata ada di nomor tujuh tomatnya T-O-M-A-T oke kita lanjut ya nah ternyata ada nasi juga ibu ketemu nasi jadi lapar nih ada nasi N-A-S-I ya N-A-S-I mana ya nomor berapa ya nomor enam ternyata ibu ketemu ya di nomor enam oke wah kalau ikan sudah nih ikan udah di nomor lima nih ah ikan dicik ya sudah nomor nomor lima ya oke sekarang kita beralih ke oh tinggal satu merah warnanya apa ya yang enak dibikin bakso ya oh daging daging ada di nomor berapa ya oh kata daging ada di nomor satu oreh seratus buat ibu ya nanti kalian belajar begini ya nanti setelah kita belajar semuanya nanti ada apa ada soal bukan soal yang oke selanjutnya halo waalaikumsalam eh pie aku perlu apa ini yang perlu-perlu oh beres oh oh ya sertifikasi terus terus yang 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 tadi tampilkan ya di atas ada apa namanya ada text sederhana ya ingat tidak tadi itu ya siapa yang sedang membantu ibu di dapur ya tadi kebersamaan di dalam keluarganya siapa yang sedang membantu ibu di dapur siapa saja ya ya tadi ada giva ya ada siapa apa namanya ada ayah ya ada ayahnya kebetulan keluarga giva itu keluarganya ada ayah ada papi ada mam ada giva juga ada kak gina ya mungkin kak ginanya sedang sibuk ya sedang sibuk bekerja karena video termasuk apa namanya tenaga medis ya tapi tenaga medis yang mungkin sewaktu kemudian pemerintah atau oleh sakit atau instansi kesehatan oke siapa ya yang membuat sob tadi siapa yang membuat sob ibu ya yang membuat sob siapa yang tahu sayur sob itu apa saja dibuatnya sob bisa tadi ya ada wortel ada tomat ada kubi bisa kembang kol bisa brokoli bisa apa sih namanya kucis dan lain sebagainya ya dan ada campuran ada campuran bakso ada sosis sekarang buah apa yang disiapkan ayah tadi ayah menyiapkan ada pisang ada mangga ada jeruk ya sekarang apa yang disiapkan Giva di hari ulang tahunnya Giva di hari ulang tahunnya dirayakan bersama keluarga saja ya nah situasinya sedang seperti ini ya jadi Giva dengan keluarganya memanfaatkan waktu kualitas waktu kualitasnya bersama keluarga untuk menyiapkan hari Giva ya Giva anak kesayangan kakaknya kesayangan kakaknya eh apa kesayangan kakaknya ya jadi saling kasih ngasihi keluarga yang sangat bahagia ya oke kita slide berikutnya ya coba kegiatan apa lagi yang dapat dilakukan bersama keluarga ya selain tadi memasak apalagi sekarang itu kan kita sedang dianjurkan untuk apa menjaga kebersihan menjaga supaya orang lain tidak tertular ya terus kita harus menjaga etika ketika kita batu gitu ya ketika kita bersihin kemudian supaya kita tidak menularkan kepada orang lain kita tidak tertular orang lain masker ya kita harus memakai masker ya supaya berjaga-jaga supaya kita kalau kita sakit kita tidak menularkan dan kalau kita sehat negara-negara yang cekko ya di negara cekko berhasil menekan ini apa wabah pandemi covid ini dengan menekan masker ya menekan masker ya nah coba kegiatan apalagi kita kan biasanya si itu ya si covid ya yang lompat-lompat itu ya yang bulat yang ada antenanya itu dia tuh suka menempel kepada benda-benda ya ada di logam-logam misalnya kalau di rumah itu dikendel pintu rumah ya bisa di lantai juga bisa ya dimana aja dia menempel sesuka dia kalau mau menempel ya supaya dia dapat beranak-binak dia bisa nanti kita gitu ya nah itu pemerintah itu kan menganjurkan kita bebersih ya bebersih rumah ini dimanfaatkan ya waktu kita untuk apa sih untuk kebersamaan di dalam keluarga kita apa bebersih rumah ya kita saling bantu-bantu ayah ibu adek kita saling membersihkan itu benda-benda yang bisa ditempeli oleh si corona ini ya si covid-19 ini ya antaranya apa tadi itu bisa menempel di tirai-tirai yang kayak gitu ya yang kita bawa dari luar gitu ya kita harus bersih kita harus menyediakan hand sanitizer ya ketika kita mau masuk rumah dari luar hand sanitizer ya ketika kita menutup pintu pegang handle jadi rumahnya tidak ikut ya jadi keluarga kita terlindungi dari kita kebersamaan kita dalam keluarga itu waktu yang bermanfaatnya yang berkualitasnya kita gunakan untuk bersih ya itu salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan pada saat ini ya bersama keluarga kemudian belajar nih belajar belajar dengan bimbingan orang tua yang di rumah ya orang tua juga tentu akan merasakan belajar bagaimana perkembangannya ya jadi gunakan waktu di rumah kalian untuk sebaik-baiknya waktu yang berkualitas menyikapi adanya pandemi covid-16 ini ya adik-adik semuanya tentu adik-adik semuanya sudah sering melihat ya banyak di kampanyekan di media-media sosial media elektronik ya ini adalah contoh dari kegiatan kebersamaan dalam juga selain tadi ya memasak kegiatan yang lain yang ada di rumah tentu kalian bisa menciptakan itu semua dengan ibu dan bapak kalian ya dengan ayah dengan adik dengan kak kan suasana yang mengembirakan di saat kita sedang seperti ini ya saat kita sedang ada di rumah supaya kita sehat sehat dan sehat maka cipungkan kebahagiaan di dan kalian harus rajin tetap rajin belajar di rumah bisa dengan seperti ini dengan video sound brand juga bisa dengan kakak misalkan dengan kakak dan suasana ini tentu akan mengaklapkan kalian dengan kakak kalian kita slide berikutnya ya bersamaan dalam keluarga saat belajar di rumah kenapa kita belajar di rumah kenapa kita belajar di rumah sudah tahu ya kalian karena kita dianjurkan untuk lebih baik tinggal di rumah karena jadinya pandemi covid-19 ini jadi kita memutus rantai penyebaran dari covid-19 ini dengan lebih baik tinggal di rumah saja belajar di rumah ya terus kemudian dengan dengan pendapatan karena juga kerja dari sehingga pada saat ini dengan waktu nanti ini diperpanjang semoga semuanya ini akan berakhir kita ambil hikmahnya ya adik-adik semuanya ya kalian tahu apa itu covid-19 tentu kalian sudah sering menikah tadi juga dari siapa ya tadi ibu rik siapa ibu lupa ibu tadi juga menjelaskan tentang apa itu bagaimana kita menikah ya kemudian coba bagaimana kalian belajar di rumah coba nanti ya pengen mendengar kalian adalah dari beberapa kalian mencoba untuk menceritakan bagaimana kegiatan kalian bersama keluarga di rumah ibu punya video di ibu itu mengajar anak kelas 1 anak daksa namanya jiva ya cp ya tidak apa sih mengalami hambatan di motoriknya dan belajar dia dibantu dengan ada penduduknya ya kalau di kelas itu lupa itu yang dia ya dia juga anak-anak ya ada kalah ada kalahnya memang tapi lupa adalah anak yang ternyata dia itu sangat pinter ya anak yang apa sih tadi menggunakan modalitas yang dia kenyai yaitu dengan visual ya dengan audionya dia itu apa memfungsikan itu semua untuk merap apa yang ada di lingkungannya dia juga dengan usaha yang berjuangan usaha yang harus kita apresiasi keputangan buat Giva ya Giva sangat amazing buat saya dan Giva cukup banyak perkembangannya Giva bisa meraih sesuatunya dengan motoriknya Giva masih kecil nanti masih jalan dengan perkembangannya semangat lebih pinter slide berikutnya ada gambaran kualitas waktu kualitas bersama keluarga ini adalah keluarga Giva mempunyai Mami kemudian namanya Selvino Vita kemudian Bapak Pak namanya Papi pemanggilnya Mami Papi ada Teh Gina yang cantik mereka itu selalu bersama-sama ibu sering mendapat cerita kalau Giva itu adalah anak yang menyenangkan pada saat dia ulang tahun ulang tahun Giva juga sangat senang ketika dirayakan ternyata Giva sudah berusia 8 tahun anak-anak ayah adek-adek itu kebersamaan Giva di dalam keluarga ketika Giva berulang tahun pada kuenya Giva meniup dilin sekarang Giva sedang belajar di rumah ibu selalu memberi tugas kepada Giva agar Giva belajarnya di rumah selain Giva juga ada Lutfi ada Fadli Raisa murid-murid ibu ibu kebenaran mengajar murid itu Fadli Fadli itu autis kemudian Raisa itu Tuna Daksa kemudian Lutfi itu Tuna saya mengajar 4 anak tapi Alhamdulillah mereka adalah anak-anak yang spesial anak-anak yang hebat anak-anak yang selalu bisa dalam mereka itu amazing mereka itu luar biasa yang saya tampilkan di sini Giva karena Giva itu sedang sakit ya selanjutnya nanti adik-adik lihat bagaimana kebersamaan waktu berkualitas dengan keluarganya ini Giva ceritanya beri tugas waktu itu Giva coba ibu harus oh ada ayahnya ica 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 sangat ini banget anaknya cerdas sangat menyenangkan banget kita lagi lihat itu videonya Giva ada ica ini selamat pagi ibu ica 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 belajar sama ibu juga halo ica kita lihat videonya ini video hari ini kita belajar cara batuk dan bersih yang benar ica 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 Terus dibuang ketong sampah Dibuang ketong sampah Yang tertutup Tadi kan Neng udah belajar Kata cara batuk sama bersin Yang betul Batuk harus ditutup Bersin juga harus tutup Sekarang kita lihat Tugas Neng yang berikutnya Lihatlah anak-anak ini batuk dan bersin Ayo centang anak mana yang batuk dan bersin Dengan benar Yang benar itu yang ditutup Neng lihat mana yang ditutup Ini Satu lagi mana yang batuknya ditutup Ini kan bersin Satu lagi yang batuknya ditutup mana saya Dilihat kemarin Dilihat Dilihat dulu dong kesini kemana Sini Pinter Sudah ya berarti tugas Neng udah selesai Kita kerjain tugas Neng dari ibu guru ya Kita tetap belajar di mana? Di rumah Ya bukan di sekolah tadi Mami salah Di rumah Karena Lagi musim sakit Nah sekarang Coba lingkari gambar orang yang sakit Nah kita lingkari gambar orang yang sakit Ngelingkarinya ini Selesai Eh Tangan Coba lihat Lihat Mami Satu Nah ini Terus Mana lagi sayang? Yang sakit Pinter Gimana lagi sayang? Mana lagi yang sakit sayang? Oh ini yang tengah Ya Sudah ya? Yang lain mah nggak ya? Sehat ya? Tuh lihat Batuk sama bersin itu Ada tata caranya yang baik dan benar Ya Kalau orang batuk Harus ditutup Bersin juga harus ditutup Nah kalau bersin gimana? Kalau bersin gimana? Ambil tisu Ambil tisu Ambil tisu Terus Hacin Gimana hacin deh? Gimana? Oh tutup Sekarang sama Neng lihat disini gambarnya Mana coba yang benar Mana yang benar Yang ditutup Ini jangan ngambil ini Disini lihat gambar ini Mana yang benar Bersin yang betul Yang mana yang ditutup Oh ini Teteh Nah sekarang Batuk Batuk juga harus ditutup Ditutup Gimana kalau caranya batuk ditutup? Gimana? Boleh tiba tangan Gimana? Ini pantas ke atas Terus Gini Gini Gitu ya Atau ditutup juga sama tisu Boleh Nah sekarang Neng lihat gambar disini Mana batuk yang benar Yang ditutup yang mana yang benar Oh itu Pinter Ih Pinter Memang nggak ditutup Berarti salah ya Nanti ini Kuman-kumannya kena ke orang lain dong Sekarang itu Lagi musim Virus Corona Atau Covid-19 Katanya ya Lagi musim sakit Makanya Neng libur Disuruh belajar di sekolah Ya Biar nggak tertular Kalau orang sakit kan nggak enak ya Nah kalau yang sakit itu Tandatannya apa Ada yang batuk Ada yang bersin-bersin Pilek Panas Pakai itu Dikompres ya Terus ada yang muntah Ada yang kedingin Terus turun digil Kayak gitu ya Nggak enak kan sakit? Nah sekarang lihat di depan ini Ada gambar-gambar orang Sekarang sama Neng ambil Gambar orang yang lagi sakit Yang mana aja Ambil dilihat dulu Kamarnya Ambil satu Ambil dulu satu Yang bener dilihat tuh Ambil satu Oh ini Ini tep panas ya Pakai kompres kayak Neng ya Nih gambar ini Satu Sekarang lihat lagi sama Neng Mana yang lagi sakit Ambil Lihat Lihat dulu kamarnya Lihat dulu Mana Mana yang lagi sakit Mana ambil ya Oh ini Ini tep bersin ya Tuh liat Eh batuk ya Batuk ya Tuh teteh liat Terus Sekarang ini Sekarang mana lagi Di sini Lihat dulu ini gambarnya Di sini mana yang lagi sakit Sama Neng liat Yang sakit Yang lagi sakit mana sayang Teteh ini yang jauh Teteh liat yang muntah Sekarang liat lagi sama Neng Mana yang lagi sakit Gambarnya liat Yang lagi sakit Mana Oh itu Yang lagi menggigil Gigil Gitu ya Ih dingin Sekarang ada lagi Mana yang lagi sakit Lihat Dilihat satu Satu Lihat Mana sayang Oh itu Tintur anak nomis Lihat teh Ini yang lagi bersin Ya Ditutup Tapi betul ya bersinnya Tuh Kalau ini Ini semua sehat Ada yang senyum Ada yang ketawa Senyum ya Karena kalau sehat itu Kita senang Ya Udah Neng liat pinter Neng Gini Nah Ya Ini Bukas-bukas Giva ya Selalu dikirimkan Orang tuanya Ketika Ibu memberikan Tugas Belajar di rumah Ya Banyak sekali Perkembangan dari Giva ya Mulai Dari Segi Akademik Ya Mudahkan Warna Menyukurkan Tangan Dan Menunjukkan Tangan Giva Tetap semangat Tetap semangat Ya Bukas-bukas Pati itu Anak Autis Ya Juga Seperti Giva ya Agak Budi Tapi kalau Lagi Bungira Lagi Budinya Bagus Ya Mereka Mereka Adalah Anak-anak Saya yang Cerdas Mereka Anak yang Luar biasa Anak-anak Yang Membanggakan Ya Baiklah Sekarang Untuk Berikutnya Maaf Mbak Utari Ini Boleh Untuk Sesi Latihan Untuk Anak-anak Mbak Utari Ya Oke Ibu Wenda Bagaimana Ini 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 Saya ingin Berinteraksi Dengan Budi Saja Itu Materinya Ini Saya Apa Biar Aja Untuk Materinya Kemudian Untuk Selanjutnya Saya Akan Memberikan Latihan Latihan Kepada Anak-anak Nanti Saya Berikan Kepada Anak-anak Adek-adek Sekalian Ibu Nanti Memberikan Ini Coba Latihan Kalian Siapkan Alat Tulis Lupa Tadi Ibu Pada Awal Kita Belajar Alat Tulis Atau Nanti Ini Di Di Sini Boleh Melihat Layak Kemudian Nanti Adek-adek Semua Menjawab Mana Gambar Menunjukkan Orang Sakit Dan Menunjukkan Orang Sehat Nanti Kalian Bisa Berinteraksi Saya Menunggu Untuk Respon Dari Anak-anak Adek-adek Semuanya Yang ada Di rumah Untuk Beberapa Latihan Yang Saya Berikan Begitu Mbak Utarni Oke Ibu Untuk Adek-adek Sini Ada Gambar Orang-orang Yang Mana Yang Sakit Menurut Kalian Nah Kalian Bisa Jawab Nanti Mungkin Dibantu Mas Toto Bagaimana Teknisnya Untuk Teman-teman Bisa Menjawab Pertanyaan Yang ada Di gambar Halo Mas Toto Ya Ada dua Cara Yang bisa Digunakan Yang pertama Dengan Annotate Jadi Request Annotate Itu Nanti Bisa Diklik Di Gambar Sebelah Adek-adek Ada Request Annotate Itu Digunakan Kalau Adek-adek Mau Mengoret Mencoret Gambar Yang ada Di Layak Yang pertama Kalau Tidak Yang paling Mudah Bisa Menggunakan Fitur Chat Ada Juga Di Bawah Ada Fitur Tulisannya Fitur Chat Gambarnya Logo Call Out Orang Komentar Jika Bisa Diklik Lalu Kemudian Adek-adek Bisa Menjawab Menuliskan Di kolom Komentar Seperti itu Mbak Ita Caranya Ada Dua Oke Adek-adek Nah Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Toto Bahwa Bisa Menjawab Dengan Cara Langsung Mencoret Dengan Jambat Atau Dia Sikup Siapa Yang Mau Menjawab Silahkan Adek-adek Semua Ayo Kalian bisa Halo Adek-adek Pasti Kalian bisa Semangat 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 Sehat Bahagia 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 Adekku Semuanya Seluruh Secara Bagaimana Mau menjawab Halo Caranya Gimana Bukan Muntah Ini Ini Komentar Ada Gifah 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 Halo Aduh Ada Gifah Selamat Pagi Gifah Ayo Gifah Jawab Ya Silahkan Buka Bintar Caranya Bu Ini Gimana Gimana Gifah Yang Yang Lainnya Ica Barangkali Ica Ica Mau Menjawab Nanti Gilirannya Ya Atau Siapa Yang Lainnya Lutfi Barangkali Atau Yang Lainnya Halo Gifah Mungkin Mas Toto Dicontohkan Lagi Bagaimana Cara Menjawabnya Teman-teman Kayaknya Kesulitan Untuk Menjawab Baik Jadi Kalau Adik-adik Ataupun Bapak Ibu Orang tua Itu Ingin Mencoret-coret Di gambar Yang Sekarang Ada Di layar Bapak Ibu Ataupun Adik-adik Caranya Adik Dengan Klik Kanan Klik Kanan Di Powerpoint Itu Bisanya Kalau Menggunakan Laptop Klik Kanan Lalu Kemudian Ada Tulisan Request Unnotated Ini Contohnya Barusan Anda yang masuk ke Jendela Mas Tato Ini Unnotation Request Dari Alia Hadi Maulida Sebelumnya Ada juga Unnotation Request Dari Ibu Mbak Mwibit Supriah Ini Sudah Saya Jadi Gitu Caranya Jadi Saya Lagi Klik Kanan Di Dalam Powerpoint Itu Kemudian Ada Pilihan Request Unnotated Nah Nanti Diklik Saja Nanti Ia akan muncul Di layar Admin Di layar Saya Nah Saya Tenggak Approve Saja Ini Sudah Dua Yang Saya Approve Untuk Anotex Alia Dan Juga Alia Hadi Maulida Dan Juga Ibu Silahkan Bisa Menyusul Nah Ini Si Giva Si Giva Yang Jadi Ini Artis Kita Ya Ini Sudah Request Anotexion Saya Approve Nah Setelah saya Approve Sekarang Mosnya itu Sudah Bukannya Kursor Jadi Sudah Bisa Memilih Bisa Mencoret Coret Disitu Ya Silahkan Semangat Adik-adik Adik-adik Sama belajar Ayo Semangat Semangat Kalian Bisa Sudah Ya Yang Sakit Itu Yang Mana Itu Di Gambarnya Kan Ada Yang Tertawa Juga Ada Yang Sedang Gigi Coba Giva Terusin Ya Ayo Ica Ica Mana Ica Lutri Lutri Mana Yang Lai Lai Oke Ibu Tunggu Ya Ya Mbak Wiwi Wiwi Sesuai SLB Negeri 2 Wiwi Terima Kasih Ayo Semangat Terima Kasih Sudah Sudah Merespon Sudah Sudah Menyerah Yang Ibu Semangat 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 Kalian Bisa Baik Yang Mana Saja Yang Sakit Yang Yang Sakit Sudah Sudah Semuanya Satisipasi Atau Ya Ada Suara Yang Mas Tidak Kedenger Sepertinya Sudah Banyak Yang Menjawab Ibu Alhamdulillah Terima 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 Adik Adik Semuanya Kalian Hebat Kalian Pintar Kalian Sudah Bisa Membedakan Orang Yang Sedang Sehat Orang Yang Sehat Senyum Kita Harus Meram Kebahagiaan Biar Kita Tetap Tersenyum Dan Kita Tidak Sakit Kita Harus Menjaga Ibu Kita Terus Sehat Sudah Tidak Ada Lagi Yang Menjawab Alhamdulillah Terima Kasih Buat Yang Sudah Menjawab Ibu Senang Sekali Kalian Pintar Hanya Saja Ibu Tidak Bisa Melihat Siapa Siapa Saja Tapi Semuanya Ibu Nilai 100 Dengan Ibu Yang Lebar 100 Buat Kalian Semua Ibu Senang Sekali Baik Untuk Selanjutnya Kalau Sudah Tidak Ada Yang Menjawab Karena Ternyata Semua Jawabannya Adalah Benar Yang Sakit Ada Yang Sedang Dikompres Kemudian Memakai Termometer Dia Suhunya Tinggi Seperti Gejala Gejala Dari Pasien Yang Pasien Kita Yang Salah Satu Gejala Yang Menujukan Adanya Paparan Yang Masuk Ke Kita Tapi Semoga Kita Semuanya Sehat Ya Kemudian Ada Yang Ini Ya Bersin Seperti Tadi Giva Bagaimana Kita Menjaga Etika Ketika Kita Bersin Kita Menutupnya Dengan Sapu Tangan Atau Tisu Kemudian Dibuang Di Tempat Tong sampah Yang Tertutup Atau Dimusnahkan Saja Kemudian Ada Orang Yang Batuk Batuk Tidak Boleh Batuk Harus Ditutup Seperti Giva Tadi Sudah Mencontohkan Aduh Amazing Sekali Giva 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 Bisa Mengikuti Perintah Yang Diberikan Dan Giva Sudah Dapat Menyerap Dengan Bagus Mungkin Untuk Yang Lain Di Seluruh Indonesia Bisa Menjadi Gambaran Bahwa Kita Itu Bisa Kita Bisa Oke Kemudian Ada Gio Tadi Di Giva Sama Giva Ada Juga Yang Batuk Juga Harus Ditutup Oke Sekarang Kita Latihan Lagi Yang Lain Coba Latihan Yang Lain Kita Ada Latihan Lagi Ada Beberapa Latihan Oke Kita Latihan Lagi Lab Berikutnya Slide Berikutnya Wah Ternyata Juga Sudah Dikerjakan Aduh Terima Kasih Banyak Sekali Belum Bu Ini Tadi Memang Sudah Ada Dari Slide Sebelumnya Belum Ilang Ini Sudah Saya Ilangi Lagi Dan Bisa Dikerjakan Lagi Lagi Gitu Ya Ini Gambar Mencora Cora Lagi Gambar Mana Cara Batuk Dan Bersih Yang Benar Berapa Ini Satu Dua Tiga Ibu Tadi Lupa Menghitung Ya Berapa Ini Banyak Juga Yang Mau Banyak Ternyata Terima kasih Ya Adik-adik Sekali Dan Nah Itu Bermat Cara Beretika Ketika Kita Batuk Dan Bersin Yang Benar Jadi Kalian Ketika Bersin Supaya Tidak Menuharkan Kepada Orang Lain Kita Harus Baga Etika Itu Ketika Bersin Ketika Batuk Sebagai Bagian Dari Protokol Protokol Kesehatan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kita Silahkan Sudah Ada Lagi Yang Menjawab Banyak Ya Mana Yang Menjawab Batuk Batuk Apa Bersin Bersin Yang Benar Masih Ada Lagi Kalau Sudah Tidak Ada Ibu Apresiasi Dulu Semuanya Benar Gambar Yang Perempuan Sedang Sedang Batuk Sedang Bersin Sedang Bersin Gambar Dua Yang Benar Adalah Tiga Cara Bersin Yang Benar Gambar Satu Adalah Batuk 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 Yang Salah Tidak Ditutup Sehingga Dop Yang Keluar Cairan Keluar Itu Yang Disukai Oleh Virus Corona Itu COVID-19 Itu Makanya Harus Kita Cegah Supaya Dia Tidak Berkembang Dengan Ditutup Ketika Kita Bersin Dan Tidak Menyembur Pada Orang Lain Tidak Melompat Pada Orang Menjaga Kebersihan Untuk Diri Kita Sendiri Kesehatan Diri Kita Sendiri Juga Untuk Kesehatan Orang Lain Dengan Cara Kita Tetap Menjaga Etika Ketika Kita Batuk Dan Bersin Dan Ketika Kita Pergi Atau Kita Keluar Rumah Untuk Sesuatu Yang Er Kita Sebaiknya Menggunakan Masker Oke Sekarang Ibu Upload Terima kasih Senyum Ibu Yang Lebar Buat Kalian Dengan Dadah Tangan Ibu Yang Semangat Buat Kalian 100 Buat Kalian Oke Ibu Ucapkan Terima Kasih Sekarang Untuk Selanjutnya Slide Berikutnya Slide Berikutnya Coba Kertas Kertas Yang Kalian Sudah Setiakan Boleh Ditunjukkan Lewat Video Ya Atau Gimana Caranya Pak Bisa Mewarnainya Ya Kalau Untuk Mewarnainya Bisa Langsung Memilih Yang Pen Teman Karena Yang Yang Tempat Yang Yantung Sepelah Menutuh Amil Annotation Pilih Yang Temtan Tool Lebih Tipis Seperti Sedih Yang Menggunakan Mencit Lebih Tipis Di Pilih Di Warna Ya Di Logo gambar warna itu juga bisa dibuatkan untuk memilih warna, ini orangnya atau misal seperti yang diimita sama ibu tuh adik-adik bisa menggambar sendiri di kertas kemudian diwarnai, kemudian hasilnya ditampilkan di camp-nya, supaya kelihatan sama ibu kira itu ibu, makasih ada Giva nih, hai Giva selamat pagi Giva sudah membuat masker favorit Giva ya kemarin sudah memakai masker ya, sudah belajar memakai masker ya, sekarang mau menggambarnya ya, mau mewarnai nanti dibantu mami wah, itu adik-adik yang lain sudah pinter maskernya ada warna biru ya, ternyata ada berwarna hijau yang kita suka, itu biru ya ada warna hijau ada warna pink ini ya, oke sekarang masker bisa dibuat oleh handmaid kita ya, bisa kita buat dari kain apa saja yang masker yang dihancurkan Giva semangat ini melihat apa video oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menggambar sudah mewarnai ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi ibu applaud untuk kalian ibu kasih nilai seratus juga ya biar kalian semuanya semuanya senyum yang lebar sama dan tangan ibu bahagia kalian juga bahagia terima kasih ya oke selanjutnya terima kasih untuk semua adik-adik sekarang kita coba lihat slide berikutnya ya kita mewarnai lagi ini kita perkenalkan ya kita perkenalkan ini hand sanitizer ini cuci tangan sabun untuk cuci tangan ya kita harus sering-sering salah satu yang diancurkan juga kita sering-sering cuci tangan kita dengan sabun ya karena katanya si makota itu suka ada di selas-sela jari-jari kita kita ya kita harus bersihkan sampai ke selas-selanya kubutnya telapak tangan kita semua kita kalau mencuci di air yang mengalir ya apa dengan semua selas-selanya kita juga harus memperhatikan ya karena ternyata si itu si covid itu sudah sekali nempel di selas-sela itu supaya kita terhindar dari itu semua kita harus rajin-rajin cuci tangan ayo semangat 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 mau warnai terima kasih atas 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 tuangan kalian semangat kalian semua ya ini kita belajar mewarnai ya supaya kita terlatih ya kita tidak boleh bahwa kita itu tidak bisa kita bisa kita bisa kita bisa ya kita adalah bisa ya semangat 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 tidak ada kata yang tidak bisa kita ya kalian kalian bisa kalian bisa dengan segala apa menggunakan realitas modalitas kalian yang ada bisa kalian gunakan untuk mencapai apa yang kalian hadapi sehari-hari ya kalian pintar kalian semangat kalian sehat kalian bahagia ya oke aduh bahagia sekali ibu lihat kalian bersemangat ya oke mas hari hai nah sekarang kita ya dengan slide berikutnya dengan gambarnya seperti yang tadi yang tadi memberikan clue-nya ya kepada kalian tadi mana ayah belisannya daging mana daging belisannya daging itu yang nomor mana ini ayo kalian bisa kalian pintar ibu ibu suka sekali ayo semangat ada gak icah ayo icah semangat icah ayo oke ada jeruk ada betul jeruk mana jeruk oh daging ya halo alia hadim maulida semangat adek semangat halo alia icah ada halo icah ayo ada jeruk nah iya ada nasi dengan nomor tujuh oke belum daging ya sudah aduh banyak busi ngekasih apa yang mana aduh lima apa yang mana tomat tomat ini ini banyak halo halo iya semangat ifa ya halo semangat ifa sudah sudah semuanya aduh pinter hebat hebat semua ya bu ya bagus selamat ibu ini menang sekali dengan video yang kalian sampai pada hari ini bisa semuanya sudah terjawab hebat ya kalian ya kalian benar-benar hebat kalian benar-benar bisa kalian bisa kalian hebat ya semangat oke ini selanjutnya selanjutnya bisa diindikan oke pintar-pintar semua ya bu ya alhamdulillah pintar-pintar semua ya bu seperti itu memang luar biasa kita sekarang ayo kita jodohkan ya kalimat mana yang cocok dengan gambar ini perlu mendamping ya perlu bantuan ibu membacakan kalimatnya ya memasak di dapur gambarnya yang mana tolong gambar yang lainnya mungkin ya bisa dilihat ada gambar yang lainnya selain di dapur satu-satu dulu le di dapur di dapur itu yang mana tulisannya menyenangkan tidak kita belajar dengan ini sahabat rumah belajar menyenangkan oke mungkin ini untuk kegiatan yang terakhir ya bu sebelum ditutup dan dilanjutkan dengan nanti oleh ibu Ani mungkin kita tepuk tangan dulu untuk kita semua kita hebat tetap menjaga kesehatan terus belajar di rumah stay home ya Bapak Ibu ya untuk Bu Wenda ya terima kasih semua atas materi yang diberikan hari ini mungkin ada penutup kegiatan hari ini ya terima kasih Mbak Utari mungkin saya akan menutup sesi ini ya Mbak Utari oke terima kasih waktunya halo teman-teman adik-adik sahabat belajar sebuah santara ibu senang kalian sudah bisa mengikuti ibu mengikuti materi yang dari ibu terima kasih sebesar-besarnya ibu ucapkan kepada semua adik-adik yang sudah mengikuti pelajaran ini terima kasih juga kepada orang yang menampingi anak-anak ibu ucapkan terima kasih di sini ada ibu kepala sekolah saya mungkin yang menyaksikan support untuk melihat pelajaran ini kalau bukan nanti ada videonya ya Pak ya kemudian saya juga mencapkan suaranya kurang luar ya kepada Mbak Taris dan Bapak Toto yang lama ini saya suka mendapatkan support dari beliau untuk bisa tampil di sini dan saya ucapkan terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa bersama adik-adik seluruh buru Nusantara belajar melalui sahabat belajar ini saya juga ucapkan kepada jajaran jajaran ada di Bujudatin yang memfasilitasi ini semua kepada Pak Rony Pak Dedy dan semua teman-teman yang ada terima kasih dan untuk adik-adik sekalian ibu pesankan ini semoga bermanfaat dan kalian tetap jaga kesehatan kalian jaga kesehatan diri kalian juga menjaga kesehatan orang di sekitar kalian jangan lupa selalu cuci tangan selalu beretika ketika kita batuk dan gila dan jaga imun kita dengan asupan yang bernutrisi dengan dilengkapi oleh susu dan kita menjaga kebahagiaan supaya imun kita tetap sehat untuk itu ibu berterima kasih sekali lagi kepada semuanya tim di rumah belakang kepada orang tua dan semua adik-adik sekalian terima kasih di topik halidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat bahagia sehat 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 dan bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Utari selamat menikmati